Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang makasih, terima kasih malam hari ini Engkau masih memberkati kami sehingga kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan Bapak di surga, berkati kami satu persatu Agar kami bisa mendengarkan, memahami, menghayati apa yang kami baca pada malam hari ini Berbicara lah Bapak, karena kami siap mendengarkan Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Nats Alkitab kita pada malam hari ini Diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat ke-11 Demikian firman Tuhan Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Barang siapa berkata Aku mengenal dia Tetapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Tetapi barang siapa menuruti firmannya Di dalam orang itu Sungguh sudah sempurna kasih Allah Dengan itulah kita ketahui Bahwa kita ada di dalam dia Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Saudara-saudara yang dikasih Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu Telah ternyata benar di dalam dia Dan di dalam kamu Sebab kegelapan sedang lenyap Dan terang yang benar telah bercahaya Barang siapa berkata Bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Barang siapa mengasihi saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia Tidak ada penyesatan Tetapi Barang siapa membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu telah membutakan matanya Aku menulis kepadamu Hai anak-anak Sebab dosamu telah diampuni Oleh karena namanya Aku menulis kepada kamu Hai bapak-bapak Karena kamu telah mengenal dia Yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu Hai orang-orang muda Karena kamu telah mengalahkan Yang jahat Bapak ibu saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mengenal berarti kita tahu Siapa dia Dan melakukan apa Yang menjadi kehendaknya Mengenal Allah Berarti Kita tahu siapa Allah Dan apa kehendak Dan perintahnya bagi kita Jadi Orang yang mengenal Allah Adalah orang yang memiliki Persekutuan Yang baik dengan Allah Pengenalan yang berkelanjutan Akan Tuhan Dalam pengalaman Membuat kita Menuruti perintah-perintahnya Kalau kita taat kepada Perintah-perintah Allah Itu tandanya bahwa Kita mengenal Allah Orang yang berkata Saya mengenal Allah Tetapi tidak taat kepada Perintah-perintahnya Orang itu Pendusta Dan Allah tidak berada Di dalam hatinya Tetapi orang yang taat Kepada perkataan Allah Orang itu mengasih Allah Dengan sempurna Itulah tandanya Bahwa kita hidup Bersatu dengan Allah Barang siapa berkata Bahwa ia hidup Bersatu dengan Allah Ia harus hidup Mengikuti Jejak Kristus Ketaatan pada Perintah Allah Adalah manifestasi Dari pengenalan Akan Allah Orang yang mengenal Allah Akan mengetahui Betapa besar Kasih Allah Dan akan Sungguh-sungguh Mengasihinya Orang yang mengasihinya Akan meneruti Segala perintahnya Tertulis dalam Yohanes 14 Ayat 15 Suatu tanda yang mutlak Ada pada seseorang Yang mengenal Allah Adalah Ia melakukan Perintah-perintah Allah Dari buahnya lah Seseorang dapat diketahui Bagaimana ketaatannya Kepada Allah Buah perbuatan yang baik Akan menunjukkan Pada lingkungan sekitarnya Bahwa ia Adalah seorang Yang saleh Yang menuruti Perintah Allah Allah memperkenalkan dirinya Dengan kehadirannya Di bumi Dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus berkata Jika engkau mengenal aku Engkau juga mengenal Bapakku Sebab aku dan Bapak Adalah satu Allah Bapak di surga Adalah satu Dengan Yesus Kristus Maukah kita mengenal Allah lebih dekat Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan belajarlah Mengenal dia Maka kita akan Mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya Karena itu Teruslah mengenal Allah Lebih dalam Lagi Agar kita semakin Taat pada Perintah Perintahnya Bapak ibu Saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kasih Tidak bisa lepas Dari hidup Seorang Kristen Pengetahuan Tidak boleh Mengalahkan kasih Kasih Adalah ciri Orang Kristen Dan bukan Pengetahuan Barang siapa Mengasihi Berarti Dia mengenal Allah Dan Allah Diam Dalam dia Kasih yang Dimiliki oleh Seorang Kristen Haruslah seperti Kasih Yesus Sebagai Perwujudan Kasih Allah Kepada manusia Selain itu Orang Kristen juga Diharapkan mampu Menjadi terang Yang menghalau Kegelapan Bagi sesama Sehingga Setiap orang Mampu berjalan Dan mengikuti Yesus Sang terang Sejati Dengan demikian Orang Kristen Sudah memenuhi Panggilan hidup mereka Sebagai Orang Kristen Bapak ibu Saudara saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Kita berlaku Di hadapan Allah Dan bagaimana Kita memperlakukan Sesama kita Akan memperlihatkan Dengan jelas Apakah kita Mengenal Allah Atau tidak Itulah tandanya Sekalipun kita Mengalami Banyak Kesusahan Dan Pergumulan Selama kita Mentaati Firman Allah Kita dapat Dengan yakin Berkata Bahwa kita Telah berada Di dalam Allah Dan Allah Di dalam kita Itulah Itulah keyakinan Iman kita Amin Mari kita Berdoa Bapak yang Maha kasih Terima kasih Bapak Kami sudah Merenungkan Firmanmu Pada malam hari ini Biarlah Firmanmu itu Menjadi Firman yang Kekal di dalam Hidup kami Yang kami Bisa mengerti Kami bisa Pahami Tapi juga Kami bisa Melaksanakannya Dalam kehidupan Kami sehari-hari Bapak di surga Sebentar kami Akan beristirahat Pada malam hari ini Berkati istirahat Kami Bapak Sehingga pada Besok hari Kami bangun Kami dalam Kedan sehat Dan penuh semangat Memulai aktivitas Kami yang baru Bapak di surga Ampuni Segala dosa-dosa Dalam perbuatan kami Agar kami Semakin layak Menerima Berkatmu Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak ibu Saudara-saudari Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Selamat malam Tuhan memberkati